assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang selamat suri tapi prinsipnya selalu selamat pagi semangat energi positif harus tetap mengalir terjaga enerjiknya itu ya telah boleh kesel boleh biar segera bangkit tentunya kali ini kita membicarakan program kreativitas mahasiswa dikenal dengan istilah PKM bukan dengan istilah PKM nya teman-teman dosen ya pengabdian kepada masyarakat ini lain sama-sama PKM tapi lebih pada kreativitas mahasiswa yang menjadi program tahunan didiki ya lewat film awal banyak sekali skema-skema hibah untuk nggak hanya dosen ya untuk mahasiswa itu banyak sekali event termasuk di PKM karena ada semacam pendanaan situ skemanya banyak sekali ya apalagi di tahun 2021 ini semakin berkembang semakin ke sini semakin berkembang tentunya membicarakan program kreativitas mahasiswa yang menjadi poin intinya adalah tentang kreativitas dan kreativitas kreativitas mahasiswa itu tidak bisa dibentuk instan jadi kalau kita melihat unif-unif besar ya yang selalu di setiap tahunnya berlomba-lomba dan ya akhirnya ke situ lagi ya piala-piala umumnya selalu didik di situ ada semacam ini istilahnya pendampingan atau program-program dari institusi-institusi itu yang memang sudah establish mantap di situ bagaimana dengan kita-kita yang mungkin belum saya katakan seperti tidak bisa instan tadi ya tidak bisa instan dalam hitungan hari ya atau ya minggu lah mungkin minggu atau kebanyakan malah hari itu ya mepek-mepek dengan hari deadline itu baru nggak bisa instan nggak bisa kalaupun ada yang sampai pendanaan tembus Pimnas ya itu lebih pada faktor luck beruntung karena kalau membicarakan beruntung ya itu sudah lain ceritanya tapi yang jelas ketika kita membicarakan dengan kreativitas mahasiswa dengan ide-ide yang luar biasa inovatif kreatif blablabla gitu maka kita harus mempersiapkan lebih awal nah disini banyak poin-poin ya nanti akan dibahas mungkin ada webinarnya seperti hari ini seperti hari ini teman-teman diungsri ini sudah mulai ya menyicil ide untuk memperkenalkan brainstorming apa sih PKM ya skemanya seperti apa bagaimana proses haluran Oke yang selalu menjadi jadi pertanyaan di banyak pertemuan forum mini webina dan seterusnya apa yang sekitar pincang-pincang dia masalah ide bagaimana sih ide bagaimana ide-ide ide-ide dari teman-teman mahasiswa itu supaya ngolos pendanaan PKM menarik ya apakah ide bermasalah bagi kebanyakan teman-teman di universitas ya teman-teman mahasiswa bahkan dosen banyak itu ya ide identik dengan masalah ketika teman-teman mahasiswa dicuruh dan diminta mencari masalah jarang yang langsung tinggi atau malah mencari masalah enggak ketemu masalah-masalahnya enggak ketemu justru malah dia bermasalah karena bermasalah akhirnya ide itu untuk itu ya enggak enggak langsung bisa dikembangkan untuk hal-hal atau penerapan dalam skema-skema PKM akhirnya timnya kebar atau bahkan sebelum ada tim ide nggak ada masalah nggak dapat malah nggak jadi bukan masalah yang namanya itu masalah sebenarnya untuk diteliti tapi kita mencoba deh permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita itu sebenarnya adalah permasalahan itu bisa menjadikan suatu ide dasar ya tentu ide dasarnya harus diolah hasil inovasi di dalam PKM dari berbagai skema yang ada itu tidak hanya tadi ya instan atau hanya muncul tingnya itu ya kemudian langsung berkembang enggak harus ada ide dasar itu bisa dilihat dari lingkungan sekitar kita maka tidak sempat terhadap lingkungan kita kita bisa ide itu juga bisa datang dari teman-teman kita yang kita ngobrol ngobrol ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi di kafe itu bisa jadi obrolan itu bisa menjadikan suatu ide ya dari keluarga mungkin dari ketika Bapak Ibu gulsen ngasih kuliah teori itu juga bisa jadi sumber mencari ide atau bahkan sekarang sudah banyak media-media sosial ya jadi kalau Scroll Scroll HP enggak hanya di IG TikTok YouTube dan lain-lain itu nggak hanya untuk ngepoin atau hal-hal yang sifatnya lebih banyak negatif tetapi harus dijadikan suatu sumber energi yang positif bisa Oh saya mau mencari tentang suatu konsep permukiman sehat seperti apa sih konsepnya cari gimana bisa dihubung tingkap dan sebagainya Oh saya mau merancang memformulasikan suatu produk-produk yang kesehatan banyak saya kira banyak disitu jadi transferensi dari situ tetapi karena kita beranjak dari akademisi ya akademis jadi di lingkungan akademis Universitas sekolah tinggi ya maka balik lagi kemarwah akademiknya harus bisa didukung dengan data-data sains ya maka rajin-rajinlah membaca ya utamanya membaca artikel yang sudah terpublikasi atau mau next level gitu ya saya selalu menyarankan ke teman-teman mahasiswa coba deh oleh kepoin data-data patent misal seperti itu ini kalau yang mau pelitian riset ilmiah ya RBI RSA dan seluruhnya penelitian-penelitian coba kalau mau penelitian kita lebih ada value-nya inovatif lirik mulai harus mulai mau melirik data-data patent yang ada di web di CKI ada saya ada atau di webwipo gitu ya atau kita juga tadi baca-baca artikel publikasi ini ya bisa science direct Springer Willy banyak sekali disitu bahkan di banyak layak banyak sekali itu enggak usah saya jelaskan secara teori kemudian ide tidak hanya berhenti di satu titik ide itu harus dikembangkan maka challenge peluang tantangan kita sebenarnya adalah bagaimana kita merangkai frase-frase jadi ide dasar itu menjadi suatu ide yang lebih berkembang dengan konsep yang kreatif inovatif gitu ya kita memasukkan nilai-nilai kreativitas disitu yang menjadi pembeda dengan riset atau ya ide lah karena nanti skemanya macam-macam ya ada kewirausahaan pembagian karya cipta ada IFK penelitian dan seterusnya nah itu kita mulai memasukkan tuh nilai-nilai inovasinya dimana ya jadi ide tidak bisa langsung ya prosesnya itu akan panjang jadi kalau yang dapat ide jadi dalam hitungan jam kemudian langsung dapat satu proposal itu luar biasa banget ya itu luar biasa tapi kita harus mulai membiasakan untuk berproses ya berproseslah dengan baik disitu karena itu juga menjadi kunci apalagi nanti ketika berproses itu kita sudah dengan tim yang siap ide awal boleh kita perorangan individu boleh tetapi ide yang perorangan ini juga ada minusnya menurut saya akan lebih berkembang lagi ketika ide ini dilempar dan dipikirkan bareng-bareng gitu ya jadi ada mulai ada tim kecil disitu sesuai kebutuhan mulai kita mendiskusikan Oh ini baiknya seperti apa idenya seperti ini kamu mempunyai masukan bagaimana kemudian disitu ada lintas bidang keilmuan itu akan lebih cakep lebih elegan ya farmasi ini membicarakan tentang obat tradisional tanaman apa iya segala sesuatu itu mutlak dikerjakan oleh seorang farmasis dari dari mahasiswa farmasi kalau kita membicarakan bagaimana penanaman bioparmaka tanaman teman-teman yang baik pasti kita akan ngeling ke teman-teman pertanian pertanian berluas bagian mana yang bisa kita konekkan kalau kita membicarakan awal penanaman berarti kita butuh ilmu-ilmu tentang pembenihan itu ya bahasanya saya saya enggak sempurna pertanian tapi ada proses pembenihan dan seterusnya perawatan hingga airnya tumbuh bagaimana dengan pupuknya bagaimana dengan hama dan sebagainya bisa enggak nanti dikolaborasikan bagaimana nanti itu mempengaruhi profil metabolit sekundernya senyawa-senyawa fitokiniannya apakah ngefek secara farmakologis dan sebagainya luas sekali jadi ide akan berkembang ketika kita duduk santai nongkrong baru membicarakan obrolan yang kelihatannya berat tetapi sebenarnya bisa dibuat mengalir dengan obrolan-obrolan santai tentunya disitu arahan dari pemimpin juga sangat-sangat diberukan tapi ketika pemimpin tidak ada obrol santai rame-rame menuangkan ide kemudian mulai memasukkan nilai-nilai kreativitas itu yang harus dikerjakan jadi banyak hal ide itu banyak hal ya ngomongin ide itu banyak hal bisa datang dari mana kapanpun kapan saja tetapi ide yang bagus itu bagaimana cara kita tadi mengembangkan menjadi suatu konsep ide gagasan yang benar-benar butuh teman-teman harus mulai mampu bekerja dengan tim maka semakin kuat tentunya apalagi lintas bidang jadi let's collaborate ya saatnya kita berkolaborasi jangan kita menang di rumah sendiri tapi kita ayo rame-rame berkorak berkolaborasi sama-sama kita berkontribusi bentuk tim yang solid itu akan menjadi kunci sukses BKM tahun 2002 kita mulai dari 2021 Insyaallah hasilnya akan lebih bagus saya Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax